Brazil merupakan negara penghasil playmaker terbaik di jagad sepak bola. Tak terhitung berbagai nama yang sukses dalam karirnya di dunia si kulit bundar. Beberapa nama pun terpaksa harus gagal karena satu dan lain hal. Diego Ribas adalah nama playmaker yang terbilang gagal membuktikan diri karena muncul di era yang salah. Bakat Diego sudah terlihat kala ia menjalani latihan bersama tim asal Ribeiro Preto Komersial FC di usia 6 tahun. Ia sudah menampilkan skill di atas rata-rata. Bakatnya terendus oleh tim penuh sejarah asal Brazil, Santos yang kerap melahirkan beberapa nama beken, macam Pele, Toninho Guerriro, dan pemain berbakat negeri sambal lainnya. Seperti apa kisah hancurnya karir dari seorang Diego Ribas? Mari kita simak kisahnya. Di usia 16 tahun, ia sudah memulai debut profesionalnya bersama Santos. Seperti kebanyakan wonderkid lain, Diego juga memperlihatkan bahkan besar. Tipikal bermainnya lebih condong ke arah gelandang serang klasik, macam Rivaldo, Rui Costa, hingga Ronaldinho. Diego mudah tak dibekali kecepatan, namun efektivitas sang pemain terlihat saat bola berada di kakinya. The Football Times melaporkan, sang pemain tahu kapan bergerak ke sektor penyerangan dan menjaringkan bola. Bahkan kemampuan dribblingnya bisa membuat kawan dan lawan tak bisa memprediksi bagaimana pergerakannya ke lap. Di awal media 2000-an, Santos sudah memiliki beberapa pemain berbakat macam Elano, Robinho, dan Diego. Ketiganya bahu-membahu membawa mantan tim Pele menjuarai Liga di musim 2002. Prestasi tersebut merupakan yang pertama sejak 1968 silam. Bahkan di tahun yang sama, Santos mampu melaju ke babak final Copa Libertadores sebelum akhirnya ditundukkan Boca Junior. Meski demikian, sinar Diego dan Robinho tak pudar. Pele menyebut keduanya memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik darinya. Musim pertamanya bersama Santos pun berjalan manis. Dalam 28 laga yang dihelat, ia sukses menjaringkan 10 gol. Tawaran demi tawaran pun sempat singgah menghampiri dirinya. Tottenham Hotspur asuhan Glenn Hodel sempat membuka penawaran. Namun karena permasalahan paspor, ia tertahan di Brazil. Meski gagal bergabung dengan tim Eropa, ia tak patah arang. Tawaran kedua datang dari FC Porto. Raksasa Portugal membutuhkan sosok Anyar sebagai penerus Deco de Sousa yang memutuskan hengkang ke tim lain. Tanpa membuang kesempatan, Diego pun menerima pinangan tim asal Lisbon. Kebetulan, ia memang mengudolai Deco dan Porto dirasa merupakan tim yang pas untuknya sebelum menjejakan kaki kembali ke tim Eropa lainnya. Namun kedatangan Diego dibarengi dengan eksodus bintang Porto pasca mereka menjuarai Liga Champions Eropa. Jose Mourinho, Paulo Pereira, hingga Ricardo Carvalho memutuskan hengkang ke Chelsea. Di saat bersamaan, Porto terlihat limbung. Diego pun tak mampu berbuat banyak bagi klub barunya karena tim dirasa gagal mengisi pos-pos kosong yang ditinggalkan para pemainnya. Sehingga mereka harus merelakan Gelard berpindah ke Benfica, yang notabene merupakan rival berat Porto di kanca domestik. Karir Diego di Porto pun nampak bakal selesai pasca manajer mereka, Andriance, mengaku tak suka dengan permainan Diego. Musim keduanya pun jauh dari kata Gemilang. Ia gagal membuktikan kesuksesannya seperti saat membelah Santos. Karirnya akan semakin merosot andai tetap bertahan bersama raksasa Portugal itu. Ia pun memutuskan hengkang ke Werder Bremen pada musim panas 2006 dengan mahar hanya 6 juta euro. Keputusan Diego hengkang ke Bremen diresa tepat, Bundesliga merupakan arena bermain yang cocok untuk para pemain Brazil. Beberapa nama beken asal Brazil macam Giovanni Elber, Kevin Curani, Kakau, dan sederet pemain lain sukses di kompetisi teratas sepak bola Jerman itu. Pelati Bremen saat itu, Thomas Saab paham betul cara memaksimalkan potensi pemain kelahiran 28 Februari 1985. Keberadaan Saab dan fans Bremen yang dikenal militant menjadi awal yang baik guna menyongsong karirnya di Eropa yang sempat berantakan di Porto. Bersama Thorsten Frings, Diego menjadi elemen penting dalam tim guna mendulang Bundesliga 2006. Di tahun yang sama, ia sukses menjadi player of the year Bundesliga. Di musim pertamanya, Diego mampu menyerangkan 15 gol dan 16 asis dalam 50 penampilannya di berbagai kompetisi. Raihan tersebut pun membuatnya dipanggil ke Timnas Brazil untuk kali pertamanya. Musim keduanya pun berjalan dengan baik, Bremen mampu mendulang kembali gelar Bundesliga untuk kali kedua secara beruntun. Bahkan raihan individunya pun semakin baik semusim berselang. Ia mentas di 43 laga berbagai kompetisi dan mencetak 18 gol serta 4 asis. Fans Bremen pun semakin mengelu-elukan namanya. Musim ketiga menjadi akhir kebersamaan Diego bersama Bremen. Di tahun terakhirnya, ia mampu mendulang 20 gol di berbagai kompetisi. Meski di Greenway Band hanya mampu finish di posisi 10, mereka sukses membawa pulang di FB Pokal dan melaju ke babak final Pialo Yeva untuk menjamu wakil Ukraina Saktar Donetsk. Namun ia tak tampil di laga tersebut lantaran mengalami akumulasi kartu di fase sebelumnya. Di akhir musim, Diego memutuskan hengkang ke Italia dan bergabung dengan Juventus di musim panas 2009 dengan mahar 27 juta euro. Juventus yang diarsiteki Ciro Ferrara mengusung dua misi yakni bangkit pasca skandal Kalsiopoli dan menginginkan Ferrara bertransformasi untuk sukses seperti Pep Guardiola di Barcelona. Kedatangannya ke Italia pun membuat legenda Brazil Zico buka suara. Menurut si Pele Putih, Diego memiliki segala atribut untuk sukses di seri A. Untuk pemain sepertinya, ia memiliki kemampuan bermain yang mumpuni dan tendangan bebas yang hebat ungkapnya. Di sisi lain, legenda seri A, Jose Alavini pun menyebutnya jika sang pemain lebih cepat dari Zico dan bisa bermain di berbagai posisi. Meski demikian, ekspektasi tinggal harapan, pola 4-3-1-2 yang diterapkan Ferrara memang disesuaikan untuk Diego untuk mengatur serangan. Meski demikian, dua pemain di belakangnya yakni Felipe Melo dan Christian Paulsen tak bisa membantu penyerangan sehingga pekerjaan Diego sebagai kreator terasa berat. Kenyataan berkata lain, Diego tak bisa berbuat banyak di Turin. Ia dianggap gagal. Guru transfer Juventus saat itu, GCP Merota pun bergerak cepat untuk melepas sang pemain ke tim lain karena Diego gagal menjadi suksesor Alex Del Piero di dalam tubuh sinyonya tua. Diego Ribas memutuskan untuk kembali ke Jerman dan bergabung dengan Wolfsburg. Di tim BUMN Jerman, asuhan Steve McLaren, ia kembali gagal bersinar meski kedatangan yang memecahkan rekor transfer klub yakni 15,5 juta euro. Banyak yang beranggapan jika McLaren gagal memaksimalkan potensi Diego karena kebanyakan orang Inggris memang tak terlihat pandai kalah melatih kesebelasan dan menilai bagus tidaknya seorang pemain. Mantan pelatih Middlesbrough masuk ke dalam kategori tersebut. Situasi tetap tak berubah meski Wolfsburg ditangani Felix Magath. Sang pelati nampak sudah mencoba melakukan segalanya guna mengembalikan permainan Diego. Ia pun dipinjamkan ke Atletico Madrid guna mengembalikan sentuhan terbaiknya. Di bawah asuhan Diego Simeone, karir Diego Ribas lambat laun tak lagi muram. Diego sukses membuktikan diri di Madrid dan ia menjadi pemain penting di bawah asuhan Simeone. Bahkan namanya menjadi aktor keberhasilan Los Rojiblancos mendulang sepasang gelar Europa League dalam tiga tahun terakhir. Sang pemain pun memuji Simeone sebagai sosok yang hebat sebagai pelatih karena mampu memberikan yang terbaik dalam karirnya. Ia adalah pelatih terbaik yang pernah saya temui. Ia tak hanya mengembalikan permainan terbaik saya sebagai pemain dan manusia ungkapnya. Dalam peminjaman keduanya di Atletico Diego masih berperan besar. Ia mampu membawa klub menjorai La Liga dan meloskan Klos Rojiblancos ke partai Final League Champions. Sayangnya di partai Pamungkas ia gagal membawa klub membawa pulang si kuping besar pasca kalah dari Real Madrid. Pasca membela Atletico Madrid karirnya berlanjut dengan membela Fenerbahce di Liga Super Turki di Istanbul menjadi pemain favorit klub selama dua musim membelasi kuning hitam. Di sana ia meraih satu gelar piala Super Turki dan tampil 75 laga mencetak 8 gol dan 13 asis. Pasca petualangannya membela enam klub di Eropa dan meraih berbagai gelar domestik Diego memutuskan pulang ke Brazil dan bergabung dengan Flamengo. Ia menikmati kehidupannya di Amerika Selatan dan hampir mendapatkan semua hal seperti gelar dan finansial yang stabil. Musim lalu ia sukses berkontribusi dengan Double Champions Flamengo Rubro Negro mendulang gelar Liga Brazil dan Copa Libertadores. Sebagai seorang playmaker Diego memang bisa dibilang sebagai seorang yang lumayan lengkap ia memiliki free kick yang sempurna efektivitas yang baik dan visi yang jelas. Dibandingkan Robinho karirnya masih agak lumayan mentereng namun ia merupakan permata yang kerap salah diasu oleh pelati yang bisa dibilang menyenyakan bakat besarnya. Andai semua pelati yang menanganinya mentrit mensang pemain dengan benar bukan tak mungkin dirinya bisa berada di bawah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia. selamat menikmati selamat menikmati